Oke guys, bertemu lagi bersama saya Tentunya di Youtube Channel saya Patur Teknik Palembang Di sini Kita akan Merangkai Untuk dimer Nah ini Contohnya dimer Dimer Panasonic Ini maksimal 500W Dan ini untuk Spesifikasinya Fungsi dari dimer ini Untuk Kalau kita misalnya Menggunakan gerinda Dimer ini berfungsi untuk Mengatur kecepatan Atau Mengatur RPM mesin gerinda tersebut Dan yang kedua Bila kita Menggunakan pada lampu Dia untuk menerangkan Dan meredupkan lampu Dan jenis lampu yang bisa digunakan Untuk dimer ini Yaitu lampu biasa Jika menggunakan lampu LED Atau LED Bolamnya Dia akan Berkedip Berkedip-kedip Oke Di sini saya sudah Menyediakan Sebuah dimer Satu buah stop kontak Satu buah fitting lampu Dan Untuk Powernya Nanti kita gunakan Oke Jangan lama-lama Kita akan Merangkai dulu Untuk instalasi dimernya Bagaimana Ayo Mari kita mulai Oke Untuk Angka pertama ini Kita masukkan Kabelnya dulu Ke Stop kontak Di terminal L Di sini Kita buka dulu Oke Jika sudah kita masukkan Di terminalnya Sekarang Tinggal kita Kencangkan Terminalnya Jika sudah Rencangkan Seperti ini Kita akan Masukkan kabel Netral Di terminal Netralnya Kita buka dulu Terminalnya Oke Jika sudah Kita masukkan lagi Kabelnya Seperti ini Lalu kita Kencangkan lagi Oke Jika sudah Seperti ini Kita masukkan dulu Di sini Kita buka dulu Seperti ini Oke Kita masukkan lagi Oke Kita lapiskan Kita pasang lagi Bautnya Itu kita lengkapkan dulu Oke Kencangkan lagi Baut stop kontaknya Kita pasangkan dulu Bautnya Oke Jika sudah Seperti ini Kita rapikan dulu Seperti ini Oke Nah Sekarang Kita tinggal Konekkan ke Dimmer Bagaimana Untuk kabel ini Kabel L Atau Artinya Kita masukkan Ke terminal Dimmer Satunya Atau Temblu Kita Lepas dulu Oke Jika Masukkan dulu Di satu Sisi Di Terminal Dimmer Di sini Kita masuk Anduk Oke Jika sudah Seperti ini Kita rapikan Seperti ini Dan untuk Kabel Netra Akan langsung Ke Kabel Power Kita Konekkan Di sini Dan Untuk Terminal Satunya Yang Dimmer Nanti Power Ini Akan Masuk Kesini Sebelum Itu Kita Sambungkan Dulu Pakai Kabel Seperti Ini Ya Sudah Kita Akan Masukkan Terminal Kesini Oke Kita Masukkan Lagi Oke Kita Masukkan Masukkan Lagi Disini Di Terminal Oke Seperti ini Jadinya Tinggal Kita Akan Memasukkan Power Nah Ini Kabel Power Nanti Untuk Netral Akan Langsung Kesini Dan Untuk Power Atau L Kita Sambungkan Kesini Sambungkan Kesini Oke Sekarang Kita Kupas Dulu L Sambungkan Kita Konekkan Dulu Sambungkan 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 Oke Seperti ini Jangan lupa Kita Beri isolasi Biar Lebih Aman Dan Lebih Safety Oke Sekarang Tinggal Kita Konekkan Untuk Power Seperti ini Dan Jangan lupa Untuk Kita Isolasikan Lagi Biar Tidak Kena Strum Oke Seperti Ini Sudah Selesai Cara Merakit Imbar Nah Disini Di Dimmer Ini Dia Posisinya Disini Dan Ini Posisi Off Jika Kita Putar Kesini Akan Posisi On Sampai Maksimnya Batas Sini Oke Sekarang Kita Coba Colokkan Untuk Dimmer Dan Ini Untuk Kabel Power Dimmer Dan Stop Kontak Tidak Sekarang Power Coba Kita Colok In Dulu Ini Kita Colok Disini Oke Jika Sudah Tercolok Kita Akan Tes Untuk Stop Montak Apakah Ada Api Atau Tidak Tidak Ada Tidak Ada Sekarang Kita Akan Putarkan Timurnya Kesini Dan Kita Cek Stop Montak Nah Ini Ada Power Ada Api Ini Oke Sekarang Kita Akan Mengetes Menggunakan Mesin Gerindah Dan Mengatur Kecepatannya Menggunakan Dimmer Apakah Berfungsi Dengan Baik Atau Tidak Dimmer Ini Oke Disini Saya Sudah Menyiapkan Gerindah Ini Seperti Ini Nah Sekarang Kita Tes Dulu Gerindah Oke Kita Colokan Disini Disini Kita Colokan Nungu Nah Sekarang Kita Coba Pindukan Mesin Gerindah Nungu Nungu Disini Tidak Hidup Sekarang Kita Putar Dimernya Oke Sampai Full Oke Sampai Sini Sekarang Kita Coba Tes Tentukan Mesin Gerindah Oke Sekarang Kita Coba Sekarang Kita Akan Coba Mengatur Variable Speed Untuk Mesin Gerindah Terima Hai ini telan hai 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 empat-empat gerindanya mati guys jadi fungsi untuk dimer ini untuk mengatur kecepatan jika kita menggunakan mesin gerinda oke sekarang saya akan merakit ini menggunakan piting stop kontaknya kita gantikan piting lampu dan kita akan coba untuk mendimer lampu oke untuk stop kontaknya sudah kita lepas sekarang ini akan kita gantikan dengan menggunakan piting lampu kita cari dulu piting lampunya oke saya sudah menemukan sebuah piting lampu sekarang kita coba rakit kita lepaskan dulu ini kita lepaskan dulu kamu ya oke kita lepaskan dulu oke sekarang kita pasang lagi disini kita pasang lagi satunya disini oke sekarang kita tinggal pasangkan untuk kabel netralnya ke piting lampu kita pasang lagi oke kita pasang lagi disini kalau kita kurang panjang kita pancangkan lagi kabel netralnya ke piting lampu dulu dan untuk lidah yang ini kita pasang apinya berarti yang ini terpasang untuk power kita pasangkan kita kencangkan dulu ke bawahnya Oke sudah kencang sekarang untuk netralnya kita pasang disini kita lengkokkan dulu oke sudah kita turun lagi seperti ini Oke kita kencangkan lagi final titiknya Oke sudah oke sekarang kita coba tutup-tutup covernya oke seperti ini guys punya lampunya Oke kita rapikan dulu Oke seperti ini jadi piting lampunya sekarang kita tembakan Oke disini saya sudah menyediakan dua bola lampu yang satu LED dan yang satu yang biasa sekarang kita coba untuk LED dulu lampu ini kita pasang ke pitingnya nanti kita colok dan kita tes dimernya Oke kita colok sini ini untuk dimernya berfungsi sudah ini mati sekarang kita coba ternyata bisa guys untuk lampu LED bisa dipakai ya tidak klip klip sekarang kita coba lagi nah jadinya lampu yang lebih yang lebih dari kita coba lagi di sini seperti ini guys kalau dimer ini kita lihat dia perjudi-perjudi-perjudi-perjudi-perjudi kayak gitu nah ini 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 minati guys sekarang kita coba untuk lampu yang biasa Oke, ini kita pasang dulu Oke, sekarang kita putar di mirip Nah ini, redup, terang, terang, terang lagi, terang, 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 terang Nah, atas ini guys Ini lampunya cuma 5W Ini tidak terlalu terang Sudah sampai full, sekarang kita coba redupkan Sekarang, coba kita ganti LED lagi Oke, kita pasang lagi LED-nya Oke, kita putar lagi di mirip Oke, ini posisi sedikit Sekarang kita putar Kita putar Kita putar Kita putar Sampai terang Ini sampai habis Sekarang kita putar lagi Oke Demikianlah Video ini saya buat Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Youtube channel Patut Teknik Palembang Semoga Channel ini terus berkembang lagi Dan terima kasih Buat teman-teman yang sudah subscribe Youtube channel saya Dan demikianlah penjelasan singkat Dan cara merangkai Dimmer Bila terdapat kesalahan di video ini Saya minta maaf Sekali lagi Semoga video ini bisa berguna buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Bertemu Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye bye